Intro Narkoba menyerang otak dan belum ada obatnya Nah, apa upaya PMK Karanganyar? Pada pagi hari ini, hari Selasa 14 Maret 2023 Setelah kemarin ke SMA 1 Karanganyar Bupati Karanganyar di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar Sedang menjadi pembina apel Pencegahan penyalahgunaan narkoba Mari kita simak liputannya Narkoba menyerang otak Sehingga membodohkan orang yang mengkonsumsinya Dan sangat berbahaya apabila para pelajar terlibat penyalahgunaan narkoba Hal itulah yang ditekankan Bupati Karanganyar Dr. Hans Haji Julat Mono Magister Management Magister Hukum Ketika menjadi pembina apel pagi Pencegahan penyalahgunaan narkotika Di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar MUHI Dalam amanatnya, Bupati menyampaikan Agar para siswa mengisi otak Dengan berbagai ilmu pengetahuan untuk memajukan bangsa Nah narkoba itu yang diserang otak Otak ini yang sumber segala sumber Saya atas nama Bupati Juga ketua pencegahan penyalahgunaan preteran gelap Narkoba sangat berkepentingan Supaya seluruh warga Karanganyar ini otaknya ejak Sementara itu kepala sekolah SMA MUHI Sumarwanto berharap agar seluruh siswanya jauh dari narkoba Insya Allah ini membawa bekal Ada nilai-nilai yang dapat diambil oleh semua keluarga besar SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar Lebih berhati-hati dan jangan sampai kenal terkait dengan ubat-ubatan fisikotropika Yang kesemuanya ini demi masa depan Anak-anak SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar untuk meraih cita-citanya Kami siswa yang cerdas, prestasi, kreatif Dan kami siap memajukan Indonesia anti-narkoba SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar anti-narkoba Narkoba merupakan PR bagi kita bersama Dan di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar ini juga sudah terbentuk Satgas anti-narkoba Dengan kegiatan apel ini diharapkan nantinya semua siswa terhindar dari bahaya narkoba Nantikan diputan kami berikutnya SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar